Dalam rangka menanggulangi polemik harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha, tim Satgas Pangan Polda Jambi bersama unsur pemerintah daerah Provinsi Jambi pada selasa pagi turun ke pasar tradisional Angso Duo. Di tengah menjalankan tugas, petugas tiba-tiba menjadi tempat curahan hati Fajri, seorang pedagang ayam. Dirinya mengeluhkan ulah suplaiar ayam potong di kota Jambi yang menyuplai harga per kilogram ayam sangat tinggi hingga pengecer kesulitan mematok harga tinggi untuk dijual. Jadi gini Pak, ayam lupa, kandangnya sudah naik, terus di sini naik ini semua. Mulai naik terus, dua hari ini naik seribu, naik seribu. Kan susah jualnya Pak. Siapa dari sini yang naikin Pak? Akin dalam naik semua, naik seribu hari ini. Dari 500, ada seribu hari ini. Dari 500, ada seribu hari ini. Kemarin, kemarin modalnya 21, naik lagi seribu hari ini, naik lagi 23 hari ini. Jualnya berapa? Jualnya kalau 30 sudah dapat uang Pak. Sekarang berapa jualnya? Harus 32, harusnya. Tapi yang menaraku 32, harus 35. 30 dapatnya cuma 500 perang. Begitu. Sejak lima hari jelang Idul Adha, harga ayam potong yang masih hidup terus mengalami kenaikan. Mulai dari 20.500 rupiah, merangkak ke harga 22.000 rupiah. Lalu, tiga hari jelang Idul Adha, naik ke level 23.000 rupiah. Atas kondisi tersebut, terpaksa pedagang eceran mematok harga 32.000 rupiah per kilogram. Namun harga ini justru membuat peminat ayam tidak mau membeli. Maka pedagang banting harga menjadi 30.000 rupiah. Dua hari seribu-seribu ya? Dua hari seribu-seribu. Dari harga berapa, Bang? Dari harga kemarin 20.000, 20.500. Sekarang? Naik 21, naik 22.000, sekarang 23.000. Kalau pesisinya hari harga berapa, Bang? Seharusnya tidak boleh lebih dari 30.000. Abang jual berapa sekilo, Bang? Harusnya 32.000, sekarang tidak bisa 32.000, tidak laku. 30.000. Abang sebagai pengecat keberatan dulu kenaikan lebih? Ya, pastilah, Bang. Dampaknya, Bang, naik. Pembelinya sepi, Bang. Sepi, pengaruhnya juga. Jadi, Bang, ambil untung sedikit lah ya. Tidak ada untung kalau 30. Apa? Ada permainan-sengat di permainan lagi? Menanggapi temuan harga ayam potong yang tinggi, Kasubdit 1 di Tres Krimsus Polda Jambi AKBP Guntur Saputro akan memanggil para suplier ayam potong di kota Jambi untuk diminta kesepakatan penjualan harga ayam potong agar saling untung, baik menguntungkan pihak suplier, agen, pedagang eceran, hingga konsumen. Kita evaluasi dan akan kita terusuri, kita coba urai, di mana sih titik permasalahannya, apakah dari distributor ada peningkatan atau tidak. Seandainya ada peningkatan, apakah memang harus ada peningkatan atau bagaimana. Karena pemerintah sudah menetapkan head, sehingga harapan kita nanti distributor akan kita ajak duduk bersama untuk mengecek terkait dengan berapa pasokan harga yang pantas dan wajar, sehingga harga di pasaran bisa memenuhi head yang diatur oleh pemerintah. Dan di tingkat pengecer berapa normal.